Mia, kamu makan yang banyak ya Mia Iya kakak Biar kamu cepat tinggi, kalau enggak aku liatin Kamu kalau tiap kali banjir selalu tenggelam Akhirnya berhasil, disini sangat tinggi, harus cepat lompat Waduh, akhirnya aku bisa naik sepeda malam-malam Ya ampun, badannya jadi seperti air Dia tidak tahu ya Dia enggak tahu sama sekali kakak Kakak, ayo kita naik sepeda Enggak mau ah, bentuknya jadi aneh Dia seperti... Iya kakak, seperti ubur-ubur Halo teman-teman, jumpa lagi di Epic Gamespot Hari ini kita mau bermain game Sakura ya teman-teman Mia, ayo Mia Kakak tungguin, tungguin, tungguin Mia Aduh, lagi-lagi banjir Hah, aduh hampir jatuh Mia, kamu bisa enggak naik sepeda kalau banjir begini? Bisa kakak, tapi susah soalnya airnya berat Oh, si Mia pasti melarikan diri Mia, Mia Wah, kalian berdua ini banjir-banjir malah naik sepeda Jangan naik sepeda Tapi kakak, kalau banjir enggak naik sepeda Mau main apa? Nanti kalian naik sepeda Sepedanya bisa jadi berkarat nih Karena kena air Udah, jangan naik sepeda Turun Hah, kakak ini Hah, sok-sokan banget yaudah Kalau tidak usah naik sepeda yaudah Ayo Mia Kakak, aku mau naik sepeda Nggak usah Mia Kakak Yuta marah-marah Ayo turun Iya, jangan naik sepeda Pasti setelah ini kamu juga naik sepeda kan kakak? Enggak Hah, eh sudah deh Ayo Mia, turun Kakak, banjir begini Mia kan pendek Terus ini banjirnya sampai ke leher Nggak apa-apa, nggak apa-apa Kita main yang lain saja Ah, kakak Waduh, ketinggian Mia-nya malah jadi Ya sudah deh Sini Biar kakak gendong saja Biar kamu tidak kebanjiran Ah, kita main di sini saja deh Mia Hmm, kakak Yuta itu Kalau nanti kita nggak ngeliatin dia Pasti juga naik sepeda kan? Iya, kakak itu suka marah-marah kan? Sok jagoan Hush, Mia jangan keras-keras Ah, ya sudah deh Untuk sementara kita pergi ke sini saja Ini kan rumah di atas banjir Ah, ayo kita masuk Kita istirahat saja di sini dulu Kakak Sakura Ah, kalian berdua ini basah-basah Iya, kakak Soalnya tadi kami mau naik sepeda Tapi kakak Yuta bilang nggak boleh Aduh, kalian berdua basah Kalau begitu pergi turun dulu ke bawah mandi Ah, baru naik sudah disuruh mandi Ya sudah deh Kakak, kita nggak usah mandi dulu Ah, kalau begitu kita pergi saja ke tempat yang lain ya Mia Iya, kita naik bola saja di sini Ah, nggak usah berteman sama kakak Yuta Dia nyebelin Wah, kakak kamu bisa menggelindingkan bola Iya, kita main di sini saja Ah, aku main berdua dengan si Mia saja deh Hmm, Mia dan Mio sudah tidak ada Aku mau naik sepeda Sebenarnya aku tidak mau mereka mengikutiku Makanya aku larang Ah, lalalala Ah, dingin banget air banjirnya mana Jernih lagi Kalau begitu aku akan pergi sejauh mungkin Tralalala Lala Ah, lalalala Kakak selamat pagi Lalalala Waduh, di mana-mana banjir nih Aku mau pergi tangkap ikan Mana tahu ada ikan di dekat parit di toko sushi Nah, aduh Wow, ada ikan di mana-mana ini Seru banget Aku akan tangkap dulu Kakak Mio, ayo kita pulang Iya deh, soalnya banjirnya semakin lama buat jadi badan gatal Iya Kita mandi dulu Kita harus kembali lagi ke rumah di atas banjir Nah, mandinya di sini saja Iya, kakak kita sama-sama mandinya Iya, iya Mia Nah, Mia Kita berdua mandi di sini Kamu mandinya di betap dulu ya Nanti kita mandinya gantian Aduh, susah banget kalau banjir Mau mandi mau enggak tetap basah Tangkap ikannya sudah selesai ini Aku harus kembali Tapi ikannya mau disimpan kemana ya Mia dan Mio kemana Sepedanya ditinggal Tapi orangnya enggak ada Akanku periksa Apakah dia ada di atas Coba aku cek dulu Kakak, jangan siram-siram Oh, jangan siram-siram Berarti mereka ada di kamar mandi Kalau begitu Aku coba dulu deh Aku mau liatin Apa mereka sudah benar-benar mandi ini Aduh, susah banget nih Naiknya Upp, kakak Sakura Aduh, Yuta Tadi si Mia dan Mio Sudah basah kuyuk naik Sekarang kamu Oh, ya gimana kakak Banjir Ya sudah Kalian kalau mau main banjir Nginap saja di loteng atas Jangan buat rumah Banjir ini jadi basah Aduh, tapi aku kan juga Mau makan makanan enak di sini Makanannya banyak Yuta, Yuta Kalau mau makan Mandi dulu Oh, baiklah kakak Wah, ada sup bakso Aku paling suka makan sup bakso Kalau di kamar loteng itu Gimana mau tidur kakak Gak ada banyak makanan Nanti aku kelaparan bagaimana Ya sudah Kalau mau mandi Pergi mandi Oh, baiklah Tapi aku nungguin si Mia dan Mio mandi Nungguin mereka lama banget Mana mereka berdua mandinya lama lagi Mio, Mia Cepetan mandinya Lama banget sih Eh, si kakak Yuta Ih, kakak dia di luar Eh, gak apa-apa Kakak Kan apa malah suruh cepat Kan kamu bisa mandi di dalam Sudah selesai belum mandinya Belum Ayo Mia, kita masuk lagi Eh, ribut banget Ayo kita selesai mandi lama-lama Biarkan dia mandinya di dalam Eh, iya deh Dia tadi kan suruh kita gak usah naik sepeda Sekarang kita gak usah bagi kamar mandi dengan dia Kita lama-lamain saja Mia Ya, iya kakak, benar aku setuju Eh, si Mia itu sama Mio pasti sengaja lama-lama Ya udah deh, aku mandi saja di kamar dalam Eh, sama juga Habis ini aku tinggal ambil baju ganti Kemudian ganti saja di Di itu, di dekat rumah di atas Kita mandi sudah cukup lama Ayo kembali lagi Nah, sekarang kita harus mengambil baju kering Kemudian nanti kita ganti saja di Di pondok di rumah atas Nah, Mia Kita sudah bawa baju gantinya Kakak, aku sudah mulai lapar Iya, kakak juga lapar Hmm, kita sudah selesai mandi Kita makan dulu Kakak, cepetan Iya, iya Ayo, naik Naik, naik Ini harusnya jadi tangga Soalnya susah banget Saatnya kita ganti baju Eh, jangan ganti baju di sini Kak Kakagi lagi tidur Kalau begitu ganti baju di sini saja Biar gak ada yang ngintip Udah selesai mandinya Aku lapar banget nih Si Kitty-nya kenapa masih di sini Kitty, kamu jangan di sini Nanti kamu kelaparan dan kedinginan Kalau kamu sudah main air Cepetan tuh ke rumah atas Tapi kakak Sakura suruhnya Malah di loteng atas Loteng atas tidak ada apa-apa Tapi di sini lebih luas Cuma tidak ada makanannya Aduh, banjir terus nih Halaman belakang sepi Karena banyak orang yang sudah mengusih Kebetulan rumah kami kan Ada tangganya Jadi ada juga rumah untuk Ala-ala banjir Bawa baju ganti dulu Nanti baru gantinya di atas Yang ini tasnya anti air Jadi tidak akan basah Mio, Mio Kalian sudah selesai ganti baju belum sih? Sudah kakak Mereka sudah selesai ganti baju Aduh Susah banget nih kalau banjir Mau mandi juga Terkena lagi air-air kotornya Aku mau ganti baju di sini Kalian jangan ngintip ya Tepat saat gantinya di sini aja deh Tapi Yang itu ada orang gak? Kalau gak ada yaudah Aku ganti di sini Nah Sudah selesai nih Ganti bajunya Sekarang saatnya Aku mau makan Wah Makanan di sini enak-enak Kalau begitu Makan yang ini dulu deh Di sini Wah Kakak Udah boleh makan kan? Boleh Yuta Habis ini Jangan turun lagi ya Kalian kan sudah mandi? Iya kakak Oke Saatnya Makan Nah Selamat makan Wah Makanannya enak Walaupun banjir-banjir begini Kita bisa kumpul sama-sama Mia Kamu makan yang banyak ya Mia Iya kakak Biar kamu cepat tinggi Kalau enggak aku liatin Kamu kalau tiap kali banjir Selalu tenggelam Iya kakak Habisnya ini Banjirnya kan tinggi Iya makanya Habis makan ini Langsung tidur Eh Kak Takagi kenapa tidak makan malam? Ya sudah makan Yuta Oh baiklah Nah Mio aku tinggal ya Yaudah Kalau begitu Makan ku sudah selesai nih Aku mau tidur di sebelah sini aja deh Kalau di sini kelihatannya Lebih nyenyak tidurnya Hmm Tenang banget Mia Mia Nanti malam jangan kelamaan tidurnya Mengerti? Iya kakak Sebentar lagi Selamat malam Hah Aku juga sudah mau tidur Mia Kamu sudah selesai belum makannya Kita tidurnya berdua saja Kakak Mia tidurnya di sini saja Di sebelah kakak Takagi Yaudah Kalau begitu Selamat tidur Mia Iya kakak Hah Susunannya Memang bagus sekali Mia Buruan tidur Iya kakak Yes Kakak Yuta sudah tidur Kakak Takagi sudah tidur Hmm Kakak Mio Juga sudah tidur Sekaranglah saatnya Aku bisa main sepeda Aku pingin naik sepeda Kakak Sakura sudah tidur belum? Wah Semuanya sudah tidur Wah Kakak Yuta ini Paling Paling nyimbelin Padahal tadi kami kan mau naik sepeda Oh Siapa itu yang ngomong? Hah Dia mau bangun Aku harus mengendap-ngendap Hah Akhirnya berhasil Ah Di sini sangat tinggi Harus cepat lompat Waduh Wah Akhirnya Aku bisa naik sepeda Malam-malam Nih Aku akan main sampai pagi Ah Tunggu 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 Nah Wah Sepedanya Ah Berhasil Kalau naik sepeda setinggi ini Wah Di sini tinggi banget Ah Nggak Nggak bisa bernafas Ah Aduh Aduh Kalau begitu Aku akan main sampai pagi saja di sini sendiri Aku akan keliling-keliling terus di halaman ini Wah Tidak ada yang tahu kalau aku naik sepeda saja di sini Aduh Keliling-keliling aja deh Wah Aku senang sekali Aku paling suka naik sepeda Aduh Gawat Aku malah ketiduran Hah Dimana si Mia Hah Mia Loh Mia Kenapa dia nggak ada di tempat tidurnya Aneh banget Mungkin tidur sama kakak Sakura Mia Eh Nggak ada Di selimut kakak Sakura juga nggak ada si Mia Jangan-jangan Tidur dengan kakak Yuta Ini lebih tidak mungkin Hah Kenapa dia malah bangunnya pagi-pagi Coba aku cek Mia Mia Hmm Aneh sekali Nggak ada Mungkin di dalam rumah ya Mia Hah Nggak ada Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Ini sepeda Mia Kemana Yee Aku Aku berhasil menunggu sampai pagi Akhirnya aku bermain sepeda sampai pagi Loh Itu Itu kan sepeda si Mia Mia Kakak Mio Hah Kenapa Ya ampun Kakak Mio ada apa Hah Mia Kamu Kamu Kenapa Malah jadi begini Maksud kakak Jadi kenapa Kenapa kamu malah jadi bening seperti air Hah Bening seperti air Maksud kakak Mio Apaan sih Aku lagi naik sepeda ini kakak Kamu naik sepeda sejak kapan Sejak malam Hah Dari malam sampai sekarang Kamu tidak tidur Iya kakak Soalnya aku mau naik sepeda Tapi kalau kakak Yutanya Liatin dia suka marah-marah Ya ampun Teman-teman Si Mia nya jadi bening seperti air Dia transparan Bahkan Waduh Kamu pasti sudah kedinginan dan beku ya Mia Enggak kakak Aku mau naik sepeda Aduh Aku harus panggil semuanya Kakak Sakura Bangun Kakak Yuta Kakak Takagi Liatin nih Si Mia sudah menjadi Menjadi air Apaan Kakak Oh oh Aduh Aku langsung lompat dari sini aja Ada apa sih Mio Suaranya sampai kedengaran ke depan Kakak ini Loh Itu Aduh Siapa itu Ini si Mia Loh Kenapa dia jadi begini Loh Ini Iya kakak Dia naik sepeda dari malam sampai pagi Ya ampun Badannya jadi seperti air Dia tidak tahu ya Dia gak tahu sama sekali kakak Kakak Ayo kita naik sepeda Enggak mau ah Bentuknya jadi Jadi aneh Dia seperti Iya kakak Seperti ubur Ubur Aduh Kenapa naik sepeda Sampai semalaman Makanya badanmu malah jadi Bening begitu Sudah Jangan naik sepeda lagi Mia Ayo turun Mia menjadi bening Tidak saja dulu disana hangatin badan Sekarang malah menjadi Seperti monster air Seperti monster air Teman-teman Oke teman-teman Terima kasih telah menonton AB Gamespot Terus ikuti video sakura selanjutnya Teman-teman See you next time And bye-bye guys Mia Kamu gimana Mendingan Belum kakak Masih terasa dingin Ya kamu cepat sembuh ya Nanti kalau sudah tidak banjir lagi Kakak akan temanin kamu Naik sepeda Iya kakak Mia aku minta maaf Karena aku Makanya si Mia jadinya Jadi begitu Iya sih Kamu suka larang-larang kami Naik sepeda Makanya dia jadinya begitu Mia kamu cepat sehat ya dik Iya kakak Nah teman-teman Untuk ID props rumah ini Rumahnya ada disini ID-nya adalah 6516-2814-533-265 Banjirnya seru Ada perosotan And ada kamar mandi Dan lain-lain Pink cute Oke teman-teman Kalian harus download ya rumah ini Dadah